Dan kita menentukan pilihan kita saat ini juga, jangan pernah tunda. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran Sula Sabat. Dan saat ini kita akan masuk ke pelajaran yang kedua untuk triwulan yang baru. Triwulan yang kedua di tahun 2023. Dan judul pelajaran kita dalam teks pelajaran sosawat kita yaitu A Moment of Destiny. Sebuah momen takdir. Namun saya cenderung menggunakan Easy Reading Edition. Dengan topik God's Final Message of Mercy. Pesan terakhir Allah tentang belas kasihan. Tapi sebelumnya mari kita tunuk kepala dan kita berdoa. Bapak di sorgia terima kasih oleh karena engkau sudah menyertai kami sampai detik ini. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk memperdalam kebenaran firmanmu. Hadirlah di tengah-tengah kami kuasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh memahami firman kebenaran yang akan kami pelajari. Dalam nama Yesus. Amen. Oke saudaraku. Kita sedang belajar tentang pekabaran yang penting. Pekabaran tentang belas kasihan daripada Allah sendiri untuk saya dan saudara. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Wahyu Pasal 14, ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilas sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu dan tuwailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai sebab tuwai yang di bumi sudah masak. Nah saudaraku, ada sekelompok orang yang akan tetap setia kepada Tuhan dalam pertentangan terakhir sejarah dunia ini. Seperti yang kita lihat di dalam Wahyu Pasal 14. Mereka ini dipanggil untuk membagikan dan menjalankan pekabaran istimewa. Allah akan melaksanakan penghakimannya sesuai dengan penerimaan atau penolakan daripada pekabaran yang disampaikan itu. Hasil penghakiman tergantung pada keputusan yang kita buat hari ini. Kita hidup atau mati? Nah saudaraku mari kita coba lihat. Kita putuskan saat ini. Apa yang akan menjadi pilihan kita? Matis Pasal 24 ayat 14 Everlasting Choice Everlasting Choice Pilihan kekal Anda Dan Injil Kerajaan ini Akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus menubuatkan bahwa setiap orang di bumi akan mendengar tentang Injil Kerajaan ini. Ketika dia akan datang kembali harusnya semua orang di bumi ini mendengarkan Injil. Nah ketika mereka sudah mendengarkan Injil maka barulah dia akan datang kembali. Nah setiap orang harus memilih antara ajaran palsu atau ajaran babel. Kemudian memilih kebenaran. Babel atau kebenaran. Mananya akan kita pertahankan? Sebagai umat yang sisa mari kita tetap memilih jalur kebenaran. Setiap orang harus memilih antara tanda musuh yang disimbolkan dengan binatang atau meterai ala. Kapan kita harus mengambil keputusan saudaraku? Sekarang saatnya jangan pernah anda tunda. Keputusan akhir kita akan bergantung pada apa yang kita pilih hari ini. Kapan kita memilih? Saat inilah mari kita pilih untuk hidup yang kekal. Mari coba kita lihat sebelum kita memilih. Kita perlu analisa sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang benar-benar cerdas. Kelajaran selanjutnya. The son of man come back. Jadi anak manusia itu akan kembali. Matius pasal 16 ayat yang ke-27 berkata. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus menekankan fisik manusiawinya dengan menggunakan ungkapan anak manusia ketika dia berbicara tentang penderitaan bahkan misinya untuk menyelamatkan semua orang. Apalagi? Dialah satu-satunya sumber pengampunan dosa dan keselamatan saya dan saudara. Yesus berjalan di bumi ini sebagai manusia. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia dicobai seperti kita. Dan dia mengalami pencobaan sama dengan yang saudara alami. Tentunya kita akan dapat yakin bahwa dia memahami saya, memahami saudara juga. Dia memenuhi syarat untuk menilai keputusan yang kita ambil. Yesus menggunakan ungkapan yang sama untuk merujuk pada kedatangannya yang kedua kali. Begitu semua orang membuat keputusan mereka di akhir saman, Yesus akan kembali. Yesus yang adalah anak manusia. Artinya, dia sebagai manusia, dia mampu melewati banyak tantangan sebagai manusia dan dia menang. Itu berarti, saya dan saudara, mungkin melewati berbagai macam ujian, pencobaan. Dan, Yesus mau kita menang sama seperti dia sudah menang. Karena dia akan datang kembali untuk saya dan saudara. Kemudian, pelajaran selanjutnya itu, God's work is just in heaven. Jadi, pekerjaan Allah sebagai hakim di sorga. Daniel pasal 7, 13. Yohanes melihat Yesus duduk di atas awan dengan sabit di tangannya, menunggu perintah untuk pergi. Kali ini, Daniel melihat yang lanjut usia. Yohanes tidak melihat Yesus datang ke bumi pada saat itu. Kedatangan kedua terjadi ketika Yesus diperintahkan untuk ayunkanlah sabitmu dan tuwailah. Wahi 14, ayat yang ke-14. Sejajar dengan Daniel pasal 7, ayat yang ke-13. Keduanya menggambarkan penghakiman Allah sebelum kedatangannya yang kedua kali. Setelah penghakiman berakhir, setiap kasus akan diselesaikan. Dan karakter Allah akan nampak benar di hadapan semesta. Dan Yesus akan kembali untuk membawa orang-orang yang ditebus bersama-sama dengan dia kembali ke dalam kerajaan sorga. Apa keputusan akhirnya? Pemenang akan mendapatkan mahkota. Wahi pasal 14, ayat 15. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuwailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuwai yang di bumi sudah masak. Nah sebelum penuaian, Yesus mengganti mahkota durinya dengan mahkota emas, mahkota kemenangan. Itu bukanlah mahkota raja, tetapi mahkota pemenang. Mahkota raja diterjemahkan dalam teks Yunani, diadema. Sedangkan ini menggunakan kata Stephanos, yaitu mahkota pemenang. Yesus akan menuai tuwai yang memberi kita mahkota pemenang. Pertanyaan bagaimana kita bisa menang? Gandum harus bertumbuh dan matang agar bisa dipanen. Kita juga harus diubah dalam kekudusan setiap hari oleh dia yang mengasih kita. Dan kita akan menang. Karena dia telah menang. Yesus telah menang dan berikan jaminan kemenangan bagi saya dan saudara. Kemudian pelajaran terakhir. When the crop is ready. Ketika panen sudah siap. Wahi pasal 14, ayat 18 tadi. Ayunkanlah sabitmu. Yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi. Karena buahnya sudah masak. Orang benar ini tuwayan. Dia bertumbuh dalam kesucian. Dan orang jahat itu buah anggur yang bertumbuh dalam kejahatan. Menolak hendak Allah menghasilkan kejahatan. Dan hati nurani yang memakai cat mereka. Setiap orang harus membuat keputusan. Dan mereka harus membuat keputusan di akhir saman. Mereka akan disucikan atau ditolak menurut keputusan mereka. Perbedaan antara orang benar dan orang jahat akan sangat mengesankan dan jelas. Perkataan dan perilaku mereka akan bersaksi tentang keputusan mereka. Keputusan akhir kita akan dibangun di atas keputusan yang kita buat setiap hari. Saudaraku, penerinspirasi dalam The Review and Herald, Desember 24, 1889 berkata, Alkitab akan dibuka dari rumah ke rumah. Dan pria dan wanita akan menemukan jalan masuk ke rumah-rumah ini. Dan pikiran akan dibuka untuk menerima firman Allah. Dan ketika krisis datang, banyak yang akan siap untuk membuat keputusan yang tepat. Bahkan dalam menghadapi kesulitan besar, ia akan ditimbulkan melalui zetan yang menipu. Saudaraku, saya percaya kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan kita siap bagi hari kedatangan yang kedua kali. Kita akan menggunakan mahkota kemenangan yang disiapkan Tuhan untuk setiap orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Saudaraku, inilah pekabaran terakhir tentang belas kasihan Tuhan. Yang Tuhan rindu agar kita mengetahuinya. Dan kita menentukan pilihan kita saat ini juga. Jangan pernah tunda. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, tolonglah kami yang lemah ini mampu memahami firman kebenaran ini. Dan kaya boleh mempersiapkan diri kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami bagi hari Maranatha. Kasihkan runiamu, damai sejahteramu yang melampaui segala akal. Akan menyertai dan memberkati kami semua sekarang sampai hari Maranatha. Karena engkau menyiapkan berkat khusus untuk kami. Engkau siapkan kami hidup yang kekal bersama-sama dengan engkau. Karena itu kami komitmen untuk tetap setia sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus. Amin.